Intro Masih bersama saya Luwana Yunaneva dalam Kompas Kediri Saudara hari ini sebagian wilayah XK Residenan Kediri hujan dengan intensitas sedang dengan suhu 22 hingga 32 derajat Celcius Berikut rekran cuaca berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jawa Timur Intro Sementara itu saudara cuaca ekstrim yang masih terjadi belakangan ini cukup mempengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran Untuk selengkapnya berikut ini daftar komoditas harga kebutuhan pokok berdasarkan dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Sampai jumpa di video selanjutnya Beralih ke informasi lainnya saudara Dianggap resahkan para pengguna jalan Kota Kediri 8 anak pang di jaring petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kota Kediri Selain merajakan anak pang, petugas Satbo PP juga menangkap 2 pasangan muda-mudi yang tengah berada di kawasan sepi Kedelapan anak pang ini langsung dibawa ke kantor Satbo PP di Jalan Veteran Kota Kediri Selasa Malam Mereka terjaring razia petugas saat berada di kawasan Simpang 4 Bence, Kecamatan Pesantren Razia yang dilakukan petugas tersebut berdasarkan atas aduan masyarakat terkait banyaknya anak pang yang cukup meresahkan para pengguna jalan Ironisnya dari mereka yang dibawa ke kantor Satbo PP itu adalah wajah-wajah lama yang sebelumnya juga sering terjaring petugas Kini petugas akan berkoordinasi dengan Dina Sosial Kota Kediri terkait pembinaan terhadap pemuda-pemudi penganut aliran musik pang tersebut Sementara itu petugas juga menjaring 2 pasangan muda-mudi yang tengah berduaan di kawasan sepi Makambung Cino Mereka langsung dibawa ke kantor Satbo PP untuk didata dan diberikan pembinaan Razia tersebut akan terus digelar oleh pihak Satbo PP untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di Kota Kediri Selain itu operasi rutin juga untuk mewujudkan wacana pemerintah Kota Kediri sebagai kota layak anak Sementara itu Razia jajaran kepolisian Polres Ponorogo berhasil mengamankan lebih dari 600 liter minuman keras jenis arak Jowo Rencananya miras-miras tersebut akan dikirim ke wilayah Madiun dari lokasi produsen di kawasan Jawa Tengah Membawa lebih dari 600 liter minuman keras jenis arak Jowo yang sedianya akan dibawa ke wilayah Madiun dua pelaku asal Jawa Tengah ini harus berurusan dengan pihak kepolisian Pelaku tertangkap Razia pihak kepolisian di wilayah perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah Kecamatan Kauman Ponorogo Rabu Dinihari Modusnya pelaku mengemas miras yang dibawa dalam jerigen dan disimpan dalam pikap penumpang Selain barang bukti mobil dan miras, polisi juga mengamankan uang senilai lebih dari 900 ribu rupiah yang sedianya akan digunakan untuk menyuap pihak kepolisian kurang lebih satu tahun begitu, itu dimana saya siapa? ya di olayah Madiun selain Madiun di mana lagi? dulu ke Nganjuk, tapi sekarang sudah ke Nganjuk jadi rutin satu bulan sekali selalu ngantar gitu Pak ya? ya, dari mana ini Pak? dari Soekarjo, Pak biasanya setiap kali kirim itu sampai berapa puluh liter? ya, saya bawa ini 6600 liter begitu, ini pesanan atau seperti itu? pesanan Pak, pesanan pesanan, biasanya pemesan itu warung atau seperti apa? warung Pak, warung selain itu juga berhasil diamankan uang tunai senilai 990 ribu rupiah itu uang adalah miliknya penjual miras yang dititikan pada si driver yang nantinya apabila apabila nantinya di jalan ada hambatan dengan ada menemui operasi kepolisian itu digunakan untuk menyuap jadi mereka sudah melakukan setiap bulan sekali dia untuk saat ini mereka rencananya akan digirim ke Madiun pelaku saat ini masih terus menjalani pemeriksaan penyidik kepolisian untuk mengungkap jaringan peredaran minuman keras lainnya Saudara setelah menggelar seleksi pemain beberapa hari lalu tim manajemen Persi Kediri telah memilih 22 pemain yang akan bermain musim ini salah satunya adalah mantan penggawat tim NAS U19 2013 Fabli Gusendra mantan pemain Persiba Balikpapan dan penggawat tim NAS U19 2013 Fabli Gusendra memastikan diri bergabung dengan tim Persi Kediri musim ini back kiri ini tanpa ikut berlatih dengan 22 pemain lainnya di Stadion Brawijaya Rabu Sore selain Fabli mantan pencetak gol terbanyak pada ISL U21 2014 lalu Gugum Gumilar juga terlihat dalam latihan Kedua puluh dua pemain ini merupakan hasil seleksi yang digelar oleh manajemen beberapa hari lalu dari total 108 pemain mereka terpilih setelah mengikuti seleksi selama 4 hari mereka mayoritas pemain baru dan belum pernah bermain untuk Persik tim manajemen masih mencari 4 tambahan pemain untuk menggenapi kuota pemain sebanyak 26 rencananya manajemen akan menggunakan kuota untuk membidik pemain senior memperkuat di semua lini tim guna mencoba kekuatan tim pelatih merencanakan akan menggelar pertandingan uji coba selamat menikmati Pak Ginda Uji coba bagaimana Pak Ginda Uji coba kita buat tentunya kita membuat program melihat jadwal kompetisi kickoff di penutama itu di tanggal berapa kita tarik mundur cuma terkait dengan informasi sementara itu di 20 Maret mungkin 2 minggu lagi kita mengadakan uji coba untuk lawan kita serahkan ke skuad macan putih ini akan bermain di Liga Indonesia 2 yang rencananya akan digelar mulai pertengahan Maret nanti manajemen masih akan mencari tambahan pemain senior untuk memperkuat Persik musim ini Bramanta Pamungkas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur beraul dari ajakan dan dipandang sebelah mata seorang pelajar difabel asal Kediri, Jawa Timur berhasil mengharumkan nama Indonesia di kankiah internasional saksikan liputannya usai jadah berikut ini selamat menikmati